Pemirsa saat ini banyak konsep yang bisa diterapkan masyarakat untuk berbisnis Salah satunya konsep wara laba maksud kami atau franchise Konsep tersebut menjadi salah satu yang diminati masyarakat khususnya di Indonesia saat ini Karena terbukti cukup menguntungkan bahkan bisa menyerap banyak tenaga kerja Saat ini franchise menjadi salah satu konsep bisnis yang menjamur di Indonesia Salah satunya di kota Bandung Menurut pegiat bisnis yang merupakan penyelenggara pameran roadshow nasional info franchise dan bisnis konsep 2023 di kota Bandung Freddy Verdianto, franchise atau wara laba merupakan konsep bisnis yang mudah dijalankan dan sudah pasti menguntungkan Bahkan saat ini banyak wara laba asal Indonesia yang sudah berkembang pesat karena kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan Ya ini cukup bagus kenapa? Karena franchise ini konsep bisnis yang sudah dijalankan dan sudah terbukti menguntungkan Kalau mereka yang benar-benar franchise Karena banyak teman-teman yang kurang paham Mereka baru kemuteraan tapi sudah bilang franchise Sebenarnya sama menguntungkan kemuteraan dan juga wara laba atau franchise Namun perlu perhatikan kalau franchise mereka minimal sudah berdiri 2-5 tahun punya pertotai Kemudian punya STPW surat tanah pendaftaran wara laba yang terdaftar di Kementerian Pergajaran Keuntungan dari berbisnis retail yang diakini akan berlanjut menjadi kemitraan hingga wara laba atau franchise Diungkapkan Nenden Rospiani salah satu pengusaha kuliner asal Bandung Menurutnya setelah industri makanannya dimodifikasi dari hanya tempat makan menjadi produk tahan lama dalam kemasan Pendapatannya meningkat pesat Bahkan jumlah karyawannya pun terus bertambah dari hanya 2 orang menjadi 40 orang Akhirnya orang lebih tahu ya yang biasanya dibayangkan kemampakan hanya tahu orang cuma di sekitar lagi kebawah Dengan artinya dengan tajuk-tajuk kemampungan seluruh Indonesia pada tahu Bahkan di luar negeri juga pada tahu bahwa orang bukan punya seseorang yang kodah Dan memang sudah teruji dan biasa masih lebih lama dan bisa dibawa ke mana-mana Itu pendapatan bertambah sampai berapa persen Wah, lalu dapatnya suhu, luar biasa banget Soalnya dari karyawan yang saya punya, dari 2004 kita punya 1-2 karyawan 2011 kita punya 11 karyawan, sekarang 2019 saya punya 40 Dan akhirnya luarnya makin-makin tinggi Dan jaringan kita semakin luas ya Yang mempunyai bayang rumah makan Rumahannya masih ada, makanya masih ada di Bandung Maksudnya hanya tahu orang Bandung saja, tapi tahu di sekitar lagi kemana-mana Bisnis franchise pun berdampak secara positif untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia Hal itu seperti yang diungkapkan Freddy Karena pihaknya yang bekerja sama dengan asosiasi franchise Indonesia pun Berupaya menggait UMKM agar mau mengupgrade menjadi waralaba